Intro Halo anak-anak, apa kabarmu? Guru berharap kamu semua dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Oke anak-anak, hari ini guru akan melakukan percobaan tentang media perambatan ini. Nah, hari ini guru akan melakukan tiga percobaan. Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Pertama, gelas plastik sebanyak dua buah, kemudian benang kartun kita pakai sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Lalu kemudian dua buah lebih yang sudah dipotong ukuran kecil ya. Nah, kita mulai saja pada percobaan pertama ya. Nah, anak-anak yang pertama yang harus dilakukan adalah Gelas plastik dilubangi dengan menggunakan kustin. Setelah gelas plastik dilubangi, kemudian benang kartun yang sudah disiapkan dimasukkan di dalam plastik tentunya melalui lubang yang sudah kita buat di bagian bawah gelas. Nah, nanti setelah benangnya masuk, batang lidi yang sudah disiapkan gunanya untuk menahan agar supaya benang tidak keluar dari gelas. Pada gelas yang pertama, kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada gelas pertama. Nah, setelah sudah selesai, batang lidi sudah diikat oleh benang yang sudah kita masukkan pada gelas. Kemudian, sekarang kita akan tarik sesuai dengan batas ukuran dari benang. Nah, anak-anak, jika kita berbicara dengan memakai gelas yang sudah ada sambungan benangnya, maka suara kita akan bisa didengarkan oleh teman kita. Sekarang, Pak Guru dan Puguru akan melakukan percobaan. Halo, Pak Guru. Halo, Pak Guru. Nah, apakah suara Puguru terdengar oleh Pak Guru? Iya, Puguru saya mendengarkan suara Puguru. Oke. Nah, anak-anak, demikianlah percobaan yang pertama. Suara kita dapat didengar oleh karena suara kita merambat melalui benang. Demikianlah percobaan yang pertama. Hai, anak-anak. Pada percobaan kedua, Pak Guru akan memperkenalkan alat tambahan yang digunakan. Yang pertama, corong. Yang kedua, wadah. Dan yang ketiga, air. Yang keempat, penggaris besi. Sekarang Pak Guru akan melakukan percobaan. Yang pertama, corong ini masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Jadi, Pak Guru pasangkan telinga di corong. Kemudian, penggaris besi. Pak Guru akan pukul wadah ini. Anak-anak, setelah Pak Guru memukul wadah ini, maka Pak Guru terdengar jelas bunyi dari corong ini. Anak-anak, mengapa demikian? Karena ketika Pak Guru memukul wadah, maka bunyi bisa Pak Guru dengar. Itu karena ada air yang bisa merambat bunyi. Demikian percobaan kedua, anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, percobaan yang ketiga, kita akan menggunakan selang. Bagaimana kita bisa mendengar bunyi melalui selang? Perhatikan percobaan berikutnya. Pada percobaan ini, Ibu Guru dan Pak Guru akan coba berbicara menggunakan selang. Apakah suaranya kedengaran? Perhatikan baik dong. Halo. Halo. Mengapa demikian? Karena perhatikan bagian tengah selang ini berlubang, sehingga udara bisa masuk dan mengantarkan suara Ibu Guru, sehingga bisa didengar oleh Pak Guru. Terima kasih.